Sebenarnya 35 orang tenaga kesehatan di Puskesmas, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, lakukan vaksinasi di Puskesmas. Dari 35 tenaga kesehatan, 16 orang berhasil lakukan suntik vaksin, 12 orang ditunda dan 7 orang tidak diberikan karena tidak lolos screening kesehatan. Pemberian vaksin terhadap tenaga kesehatan di Kecamatan Ciracap akan diberikan kepada 72 orang tenaga kesehatan dan juga pendukung. Saat dilakukan penyuntikan vaksin, tidak ada tenaga kesehatan yang ragu dan juga takut. Mereka meyakini bahwa vaksin Sinovac aman dan halal karena telah dijamin oleh BPOM dan juga MUI. Dan mereka juga percaya bahwa pemberian vaksin ini bisa mencegah COVID-19 dan melindungi dirinya selama bertugas sebagai tenaga kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan di Kecamatan Ciracap juga memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa setelah diberikannya vaksin tidak terjadi reaksi berlebih, hanya sedikit pegal di tangan bekas suntikan. Para tenaga kesehatan berharap agar masyarakat bisa yakin dan tidak ragu akan vaksin COVID-19, sehingga nantinya bisa berpartisipasi ikut dalam vaksinasi. Dan harapan saya terhadap vaksinasi ini mudah-mudahan tenaga kesehatan semuanya terlindungi dan dapat mempercepat penanggulangan COVID-19 khususnya di kawasan Muskesmas Ciracap. Sebenarnya saya bukan takut karena vaksinnya atau misalkan cernal jarum suntiknya, tapi ada sedikit perasaan tegang dan saya rasa itu manusiawi sebagai manusia. Berdasarkan informasi dari Kepala Puskesmas, saat ini pemberian vaksin dilakukan untuk tenaga kesehatan dan akan dilanjutkan oleh TNI Polri dan juga pegawai negeri sipil hingga masyarakat. Ada delapan desa di wilayah Kecamatan Ciracap yang akan diberikan pelayanan vaksin oleh Puskesmas Ciracap, yang ditargetkan akan selesai di 15 Maret hingga bulan April tahun 2002 mendatang. Hari ini alhamdulillah terlaksana kegiatan penyuntikan vaksin ini sebanyak 35 nakes terdiri dari yang diperiksa vaksin hari ini ada 16, yang ditunda ada 12 dan tidak diberikan 7 dengan berbagai penyakit penyerta. Insan Malona Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat